Halo guys welcome back with me di channel saya yaitu to brother gaming dan di video kali ini aku akan memberitahukan informasi penting yaitu tentang bagaimana caranya mengembalikan akun Mobile Legends yang terkena hack nah tapi sebelumnya di sebelum caranya itu aku akan ngasih tahu alasan kenapa akun saya pernah dihack gitu jadi biar itu gampang buat klarifikasinya jadi gini guys ceritanya 7 minggu yang apa gini ya satu minggu yang lalu akun saya tuh dihack karena saya mungkin kayaknya saing atau bulunya itu saya pernah ikutan mungkin kayak di web-web tertentu ya kayak enak pising gitu lah kalau enak pising bahasanya kan pasti kalau udah ketik pising enggak pasti tahu lah jadi disuruh masukin ID apa itu kayak alamat email karena ini diamond gitu ya saya dulu udah gitu akhirnya akun saya tengah had yang dihack tuh ah Google Playnya sama FB jadi Google Play lagi itu udah diambil alis sama hackernya gitu tapi bisa balik kembali gitu nah baca kalau ke caranya tuh saya punya dua cara guys yang pertama masuk aja ya biar enggak banyak bahasa-bahasa cara yang pertama adalah kalian bisa mengajukan pertanyaan ke customer service mobile-nya langsung gimana disini di sebelah pojok kiri atas di sebelah kirinya gambar SD kecil ini atau di sebelah kanannya profil yang ini nah setelah kalian klik kalian masuk seperti ini putih seperti ini nanti kalian bisa mengajukan pertanyaan sesuai dengan masalah HP atau masalah akun yang kalian alami kalau malah salahnya akun ya kan tiga nomor satu setelah itu ada pilihan lagi dan ada tulisan tuh nanti kalian bisa baca sendiri ya terus nomor satu ada yang cari akun yang hilang tidak bisa ambil tidak bisa kaitkan akun atau akun saya dihack nah nanti kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian alami kalau saya dulu nomor dua tidak bisa diambil mengeskait nomor dua ini buat contoh aja ya Nah setelah saya ke nomor dua tuh ada tulisan lagi gitu jika anda tidak dapat mengajukan akun anda terlupa kata sandinya maka cobalah untuk mengambil kata sandi di situs web platform itu terlebih dahulu jika akun SMS anda di band coba kontak dengan customer service untuk membuka blackgear terlebih dahulu jika tidak bisa makasih foto berikut nah saya disitu langsung mengisi formulir formulir kayak gini guys kalau kalian lupa katanya bisa dikit nomor satu yang dibawah tapi saya langsung langsung ke orang atasnya ini tidak bisa diambil nah disini saya disuruh mengisi formulir banyak sekali ini ya mungkin gariput ya tapi karena ini memang ah syarat-syaratnya dari monten ya Oh is ok lah aku lengkapin jadi kayak nickname nomor satu nomor dua server akunya nomor tiga nomor ID nya nomor empat registrasi waktu pertama kali registrasi ini kalian nggak tahu kalau bisa lihat di YouTube di Google kalau ketik cara cara memberitahu mengetahui waktu registrasi akun upload gitu nanti ada kok itu nomor empat nomor lima platform HP yang tidak bisa dibatalkan kalau saya itu kemarin Google sama Facebook ini centang aja nah ini bisa kalian centang kayak gini terus yang nomor enam jenis merek perangkat yang pernah digunakan kalau saya dulu banyak ya sekitar lima lima HP lah pokoknya dari awal itu ya saya ingat semuanya dari awal itu terus kalian tulis aja disini nomor tujuh jika Anda membeli item silahkan berikan catatan pembelian kalau kalian punya item diamond membeli diamond ya kalian screenshot buktinya pembelian terus kalian itu tempelin disini yang tambah ini screenshotnya kalau nggak ada ya kalian bisa alasannya kenapa gitu alasannya terkena itu kenapa kalian bisa terus aja bahasa di Indonesia nggak apa-apa kok terus kalian submit disini kalau bahasa Inggris kalau bisa bahasa Inggris ya terus bahasa Inggris kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris ya nggak apa-apa setelah kalian submit nanti kalian akan dapat jawaban jawabannya nanti kalian akan dibalas tuh di disini juga di apa ya disini di customer service ini nanti kalian buka kalau biasanya dua hari sekali kalau nggak salah dibalas sama monton nah itu cara yang pertama guys ya kalian sabar aja nunggu terus cara yang kedua adalah kalian bisa memberi apa ya mengajukan pertanyaan kalian langsung ke monton lewat akun gmailnya jadi langsung ke pihaknya monton caranya gimana bang saranya langsung di sini di masuk aja ke Clashstore masuk aja ke Clashstore masuk aja ke Clashstore juga misalnya kalian cari mobile Legends ini bisa kalian ada mobile Legends kalian bisa klik mobile Legendsnya terus kalian disini ada ada email ini dibawah ini ada email mobile Legends at gmail.com kalian klik aja mobile Legendsnya ini ini alamat email dari pihak monton sendiri ini nah sekalian klik lagi kalian masuk ke gmail masuk ke gmail masuk ke gmail nanti kalian langsung membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan masalahnya kalian ya gitu tapi kalau pakai bahasa Inggris loh ya tulisnya di translate mohon pihak monton untuk mengembalikan akun saya gitu untuk membantulah membantu membayangkan akun saya gitu saya tulis kayak tadi adi kalian terus sopon ini ya tentang akun kalian skinnya berapa terus nama ini ya serbani kerennya siapa semua ditulis tulis terus pukul saya telah dia selama berapa hari itu alasnya kenapa terkelah dikirim aja kalau nonton gitu gitu gampang kan nah jadi setelah setelah kayak gitu setelah udah nanti kalian klarifikasinya kalian tunggu aja balasan email dari monton tuh sekitar kalau nggak salah biasanya sih ya dua hari kalau tiga hari dua hari tiga hari gitulah tergantung sibuknya mereka gitu karena mereka juga nggak nggak menangani cuma satu akun gitu banyak gitu gitu yang seksimpelnya gitu kalau kalian kurang paham ya kalian bisa komen aja di bawah nanti pasti aku bantu jawab kok gitu biar akun kalian bisa balik tuh kalau nggak ya gimana ya kalau memang nanti nggak bisa balik berarti udah resiko kalian guys gitu tapi ya diusahakan saya muntun bisa balik gitu jadi jangan pesimis dulu gitu optimis aja dulu itu mungkin video ini sampai situ aja guys yang mungkin kurang paham bisa tonton lagi video dari awal ataupun komen di bawah thank you buat semua yang udah nonton dan see you next video